Halo, pada video sebelumnya kalian sudah belajar dasar-dasar editing video dan fitur apa saja yang terdapat pada aplikasi PowerDirector Sekarang mari kita coba untuk mengedit video dengan PowerDirector Pertama, buat project kalian, beri judul dan kemudian pilih rasionya Masukkan bahan video yang sudah kalian siapkan sebelumnya dengan klik pada ikon video untuk memasukkan video pada timeline Sekarang, kita lanjutkan ke pengeditan Pertama, kita edit dulu pada bagian video Tab pada timeline video dan menu yang muncul pilih pada stabilizer Ini untuk menstabilkan gerakan video Selanjutnya, kalian analisa video dan buang pada bagian yang tidak terpakai atau bagian yang kurang bagus Jika kalian tidak membutuhkan suara pada video bisa dibisukkan dengan pilih menu volume dan tab pada diam Pilih pada filter untuk merubah tone video Dan untuk filter ini, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian Pilih penyesuaian untuk menyesuaikan kecarahan Kontras, warna, dan ketajaman video Kalian juga bisa pilih menu kecepatan Jika ingin membuat gerakan video menjadi lebih cepat ataupun lebih lambat Jika sudah selesai, pilih pada ikon transisi untuk memberi efek pada perpindahan video Bagian ini tidak ada aturan khusus Jadi, sesuaikan saja dengan kebutuhan dan pastinya jangan berlebihan Bagian video sudah selesai Selanjutnya, kita masuk ke layer dan pilih ikon tag untuk menambahkan tag pada video Pilih tag dengan animasi yang kalian inginkan Selanjutnya, pada editing tag Tab pada timeline bagian tag untuk merubah tulisan maupun font dan warnanya Untuk memperbesar maupun memperkesi tulisan Kalian tekan dan tahan pada pojok tulisan sebelah kiri bisa atas atau bawah tulisan yang ada pada layar video Lalu gerakan keluar untuk memperbesar dan ke dalam untuk memperkecil Nah, seperti itu Untuk memindahkan letak tulisan tekan tahan pada tulisan di layar video lalu kalian geser Bisa kalian letakkan di mana saja atas, bawah, kanan, kiri sesuai dengan kebutuhan kalian Untuk memperpanjang tag tekan tahan pada ujung bagian kanan dari tag lalu kalian tarik ke kanan Kalian juga bisa memotong tag dengan cara pilih pada opsi pisahkan dan buang yang tidak terpakai dengan tag pada ikon sampah Oke, pengadilan tag sudah selesai Selanjutnya, kita pilih layar lalu pilih ikon gambar untuk menambahkan gambar atau logo Jika kalian menambahkan logo usahakan dalam format PNG agar logo dalam video terlihat lebih rapi Lalu untuk memperbesar dan memperkecil logo maupun memindahkan letaknya serta untuk memanjangkan durasi logo sama dengan cara sebelumnya ketika kalian mengedit pada bagian tag Kalian juga bisa menurunkan opositas logo dengan cara tap pada layer logo lalu pilih pada keburaman Pada menu garis ini kalian turunkan nilainya Nah, seperti itu Pengeditan logo sudah selesai sekarang kita lanjutkan ke bagian back sound musik Pilih menu ini lalu pilih ikon musik untuk menambahkan musik pada video Jika kalian berencana mengupload video ke youtube sebaiknya gunakan back sound PPSH cipta yang sudah disediakan oleh youtube itu sendiri Selanjutnya kita edit musik untuk menambah atau mengurangi volumenya dengan cara tap pada layar musik Pada menu yang muncul Pada ikon garis kalian geser ke atas untuk menambah volume dan geser ke bawah untuk mengurangi volume Lalu tap pada fade in untuk memperhalus suara musik di bagian awal dan fade out untuk memperhalus suara musik di bagian akhir dan seperti inilah hasilnya Keren bukan? Sangat berbeda ketika kalian tidak mengaktifkan fitur fade in dan fade out ini Jika durasi musik melebih panjang durasi video kalian pun bisa memotongnya dengan cara seperti ini Oke setelah semua pengeditan selesai kalian pilih ikon ini untuk mengaktifkan video atau menyimpan video ke galeri Untuk pengaturan ini sesuaikan saja dengan kebutuhan dan terakhir pilih pada buat Oke mudah bukan? Cara menggunakan aplikasi PowerDirector dan jangan lupa berlangganan dengan cara subscribe Terima kasih telah menonton!